Halo kembali lagi di channel saya Kali ini saya akan membahas tentang Tanaman Kelor Yang memiliki mitos juga Dan memiliki banyak sekali manfaat Untuk kesehatan Yang pertama kita bahas mitosnya dulu Tanaman ini sebagai pengusir setan Tanaman Kelor Caranya Tangkainya itu Dipukul-pukul ke orang yang terkena setan atau jin Jadi setannya bisa hilang Jinnya akan kabur Kemudian dapat juga direbus airnya Diminum Untuk orang yang dirasuki arwah jahat Atau setan atau jin Jadi setannya pada mingat semua Kemudian yang penting adalah Tanaman Kelor ini Memiliki banyak fungsi Untuk kesehatan kita Tanaman yang Hidup di iklim tropis Atau subtropis ini Memiliki sumber vitamin Dan mineral yang tinggi Yang sangat berguna Untuk kesehatan kita Tanaman ini Bisa disetek ya Disetek atau mungkin Kemangbiakan dengan bijinya Tanaman ini juga memiliki Kandungan anti eksodian yang Sangat tinggi Yang sangat penting Anti eksodian yang sangat penting Untuk kesehatan rebuh Kemudian dia bisa juga Menurunkan kadar Menurunkan kadar Gula dalam darah kita Sangat baik untuk penderita Diabetes melitus Ini tanamannya sangat hijau ya Kemudian dia Mengandung Sat anti peradangan Jadi Tanaman kelor ini Memiliki Sat anti peradangan Kemudian Dia Menjaga kesehatan jantung Dia menjaga kesehatan jantung Karena Mengurunkan Kadal kolesterol Dalam darah Ini Kemudian dia juga Bisa Meningkatkan Daya ingat Kita Ini kita Lihat Tanaman ini Sering digunakan Sebagai sayur Di rumah ya Ini Persiapan Memasak sayur Kelor Di rumah Sangat bagus Fungsinya Bermacam-macam Kemudian Dia juga bisa Melindungi tubuh kita ya Dari Pengaruh racun Arsenik Jadi Sebagai Penawar racun Juga bisa Selain mitosnya Pengusur setan tadi Apa Ada ya Setan masih di Dunia ini Kemudian dia Mencegah Anemia juga Artinya Kekirangan darah Mungkin dia memiliki Kandungan sat Besi Kita mengurangi Anemia Meningkatkan daya ingat Tadi Mengatasi kanker Ya sekian dulu Video singkat tentang Tanaman Kelor ini Semoga video yang Saya bikin ini Ulasan ini Bermanfaat Untuk kita Semua Tetap semangat Tetap Stay tune in Di channel saya Terima kasih Terima kasih